Usai diforohin selimak tahun penjara atas kasus pencurian, seorang tahanan berinisial SD kabur dari ruang tahanan pengadilan negeri Sarolangun Jambi dan aksi kabur tahanan tadi terekam kamera pengawas CCTV. Inilah detik-detik seorang tahanan berinisial SD yang masih dalam kondisi di Borgol kabur dari ruang tahanan pengadilan negeri Sarolangun Jambi. Usai jalani sidang difonis lima tahun penjara atas kasus pencurian. Terlihat jelas di kamera CCTV pelaku bersama terdakwa lainnya saat hendak digiring ke mobil tahanan menuju lapas 2B Sarolangun oleh petugas. Namun pelaku berusaha melepaskan Borgol besi dari tangannya untuk melarikan diri. Setelah Borgol terlepas, pelaku dengan cepat kabur ke semak atau hutan yang berada di belakang kantor pengadilan negeri Sarolangun. Polisi dan pihak kejaksaan serta pengadilan negeri Sarolangun yang tahu langsung mencari ke hutan. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya menjelaskan, tahanan ini merupakan residivis yang mana sebelumnya juga pernah melakukan percobaan untuk kabur dari lapas Sarolangun. Pihak yang meminta siapapun yang mengetahui informasi tentang keberadaan tahanan untuk segera melaporkan. Narapidana, yang sudah tiga kali melakukan bidang pidana, ini yang ketiganya, maka hukumannya akumulatif, jadi lima tahun penjara. Dan yang bersangkutan juga sudah pernah mencoba lari dari lapas dan berhasil ditangkap. Melakukan pelarian diri lagi dan kami masih terus mencari sampai dapat. Kami langsung turun bersama anggota, bukan hanya saya dengan Pak Bung, tapi dengan Pak Jaksa juga. Sama-sama kita mencari, ya mudah-mudahan segera ditemukan. Kauan kami pada masyarakat, apapun informasi keberadaan atau informasi apapun tentang narapidana yang kabur ini, tolong sampaikan ke kami. Kami sudah buka posko di pengadilan negeri, ada satu posko yang diketahui oleh Pak Waka Pores. Silahkan dilaporkan, akan kami tindakan juti dan agar tidak membahayakan masyarakat seorang langsung. Hingga saat ini polisi dibantu dengan TNI masih terus melakukan pencarian dan pengejaran terhadap tahanan berinisial SD yang kabur. Dan untuk tahanannya lainnya langsung dibawa ke lapas. Dari Sarolangun Jambi, Nuriko Jurnalis NTV melaporkan.